Diduga sopir mengantuk sebuah truk bermuatan bumbu dapur di Kabupaten Cianjur masuk ke dasar jurang sedalam 20 meter. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, pengembudi truk dan kernet mengalami luka-luka. Beginilah kondisi truk yang ringsek bernomor polisi B9094NDD yang bermuatan bumbu dapur usai terjun ke dasar jurang sedalam 20 meter di Jalan Raya Cugenang di Jembatan Ciberem ke Camatan Cugenang Kabupaten Cianjur. Hampir seluruh bagian badan truk ringsek. Beruntung pengembudi dan kernet yang bernama Abdul Fajar dan Deddy Irawan selamat dalam kecelakaan itu dan hanya mengalami luka ringan. Kedua korban langsung dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur untuk diberikan perawatan medis. Menurut saksi mata, sekitar pukul 1 dini hari ada suara benturan keras di dasar jurang. Tidak lama terdengar suara minta tolong. Setelah itu warga mendatangi lokasi dan ternyata diketahui sebuah truk berada di dasar jurang sedangkan pengembudi truk sudah berada di luar kendaraan dengan kondisi luka-luka. 4 jam 1 malam, terdengaran suara bumburu. Jadi pas saya lihat mobilnya nggak ada, kata saya minta ke bawah. Pas saat itu saya sama anak-anak sandri dicek ke bawah. Udah begitu langsung dicari orangnya, mungkin dia kata saya meninggal. Eh, ternyata dia riak minta tolong. Masih hidup, berapa penumpang itu Pak? Dua orang, aneh sama sopir. Pas saya mau cari kesebelah, kesebelah, ya ternyata udah naik curuan di dekat jembatan. Ya, dari bawah-bawah udah naik. Unit kecelakaan lalu lintar saat lantas Polores Janjur masih kesulitan menarik bangkai truk karena kondisi jurang yang curam. Saat lantas Polores Janjur pun menurunkan truk derek untuk menarik bangkai truk dari dasar jurang. Dugaan sementara pengembudi mengantuk dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya, saat berada di tikungan menurun. Sementara itu, untuk mengetahui penyebab kecelakaan tersebut, saat lantas Polores Janjur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Arus kendaraan dari arah Janjur maupun dari arah Jakarta mengalami kemacetan. Heri Setiawan, Bandung TV